Beredar sebuah video mantan Ketua DPD Partai Nasdem, Kabupaten Intramayu, merobek foto Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Ia mengamuk dan kesal karena diminta menyetor 3,5 miliar rupiah untuk bisa pindah nomor urut. Dalam video yang beredar, Hussein menagih janji pada Ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalakan DPR RI akan mendapatkan nomor urut 1. Namun sampai saat ini justru tak ada kelanjutan dari janji tersebut. Hussein mengatakan dirinya kerap mempertanyakan soal pindah nomor urut tersebut dan justru harus membayar 3,5 miliar rupiah untuk kompensasi. Imbasnya Hussein bersama DPD Nasdem Intramayu memungundurkan diri dari partainya. Ia ramai-ramai juga mencopot atribut Nasdem. Sementara itu dikutip dari Tribun Jabar, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Rajiv, membantah. Adanya praktek jual-beli nomor urut pada calon legislatif di pemilu 2024 mendatang. Rajiv juga memastikan politik tanpa mahar sudah dilakukan DPP Partai Nasdem sejak lama. Untuk itu Rajiv meminta agar Hussein Ibrahim menunjukkan tuduhannya bahwa DPP Partai Nasdem Jabar memang meminta mahar senilai 3,5 miliar. Apabila tak ada pembuktian, Rajiv mengancam akan melaporkan Hussein Ibrahim ke pihak berwajib. Rajiv juga mengatakan dirinya merupakan caleg DPR RI Dapil 2 Jabar nomor urut 5 yang menganggap tudingan dari yang bersangkutan telah mencemarkan nama baik Partai Nasdem dan juga pengurus DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.